Cinta ditolak dukun bertindak Penjelasan lebih lanjut silahkan simak video saya hingga akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saham sejahtera buat kita semua Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah SWT Amin amin Nah cinta ditolak dukun bertindak Mungkin ungkapan ini yang sesuai menggambarkan keadaan klien saya Dan klien saya ini terbilang orangnya pintar, cantik dan juga berbakti kepada orang tuanya Semenjak diterima kerja di suatu kantor ya Memang banyak yang suka dan mencoba mendekati klien saya ini termasuk atasannya sendiri Dan suatu malam ya Klien saya ini kedatangan tamu laki-laki yang berniat untuk melamar dan menjadikannya istri Karena klien saya ini juga belum begitu mengenal laki-laki tersebut Dan pada akhirnya lamarannya pun ditolak Dan semenjak kejadian itu ya Klien saya ini sering mengalami gangguan Seperti selalu gelisah, susah tidur dan selalu kepikiran dengan laki-laki tersebut Dan hasrat ataupun nafsunya untuk bertemu laki-laki tersebut sangatlah mengebu-gebu Bahkan tidak ada yang berani mengarang keinginannya tersebut Lantaran sekarang mudah main kekerasan dan sampai nekat kabut dari rumah Jadi kejadian yang dialami klien saya ini diakibatkan atas dasar sakit hati dan ingin balis dendam Karena merasa dipermalukan Sehingga nekat dan tega menggunakan bantuan dukun untuk mengguna-guna ataupun pelet kepada si korban Dan biasanya ya korban ini dimanfaatkan begitu saja Setelah itu akan dibuang sehingga banyak yang sampai menjadi gila Semoga setuju semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Untuk itu jangan tunggu kena baru dilakukan pengobatan atau penyembuhan Dan alangkah lebih baiknya mencegah daripada mengobati Seperti menggunakan pagar pelindungan gaib Atau memiliki benteng perlindungan Agar segala kemungkinan buruk tidak terjadi dan bisa dilangkan Bagi anda yang memiliki kesibukan dan aktivitas yang padat Dan tidak memiliki waktu untuk melakukan amalan-amalan dan bacaan sikir Bisa menggunakan sarana tasbih asma malekat untuk perlindungan gaib anda Karena sarana atau penuh hasilah ini sudah melalui doa dan tirakat Sehingga bisa memberikan kebermanfaat untuk perlindungan gaib Baik ya saya rasa cukup dari pembahasan kali ini Semoga bermanfaat dan jika ada yang ingin dikonsultasikan Atau bimbingan seputar masalah santet Guna-guna, rumah tangga, mata batin, dan spiritual lainnya Bisa langsung menghubungi di kontak yang ada di bawah ini Dan saya Kang Sutiro pamit untuk diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!